SM Store, amanah dalam muamalah Mereka yang datang sesudahnya mengatakan Kenderasi sesudah sahabat Mengatakan, memohon kepada Allah Kederasi setelah as-sahabat, mendoakan as-sahabat Ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami Yang mendahului kami dengan keimanan Jadi maksud adalah as-sahabat Janganlah engkau jadikan di hati kami Kedengkian Kepada mereka yang telah beriman sebelum kami Artinya apa? Janganlah dijadikan di hati kami Kedengkian terhadap as-sahabat Ayat ini Sebagai dalil Akan wajibnya mencintai as-sahabat Bahkan Al-Imam Malik Janganlah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik Janganlah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik Tentang ayat ini Bahwasannya Siapa yang ada Kebencian Terhadap salah seorang sahabat Nabi S.A.W Atau ada di hatinya Kedengkian Maka dia tidak memiliki hak Pada fa'il muslimin Pada apa yang didapat oleh kaum muslimin Dia tidak memiliki hak terhadap kaum muslimin Kemudian dia bacakan Janganlah jadikan Di hati kami Kedengkian Kita saja Sesama muslim Sesama Al-Ikhwah Tidak dibulihkan oleh Allah S.A.W Dilagang untuk Saling mendengki Bagaimana dengan sahabat Nabi S.A.W Bagaimana Kita terhadap sahabat Nabi S.A.W Lebih-lebih lagi Di antara dalil yang lain Yang dijelaskan oleh ahlil ilmi Hadis Nabi S.A.W Disebutkan Dalam riwayat Bukhari Muslim Terhadisnya Anas Ibn Malik Nabi S.A.W Menyebutkan Ayatul Iman Hubbul Anasar Tanda-tanda keimanan Adalah mencintai Al-Ansar Kaum Ansar As-Sahabah Rituan Allah S.A.W Ada Kaum Ansar Ada Muhajirin Sebagaimana nanti kita Jelaskan pada ayat InsyaAllah S.A.W Ayatul Iman Al-Iman Hubbul Ansar Ada pun Tanda-tanda Tanda-tanda Nifak Adalah Membenci Kaum Ansar Hadis Diriwayatkan Bukhari Dan juga Al-Muslim Tentang Menakib Al-Ansar Dan juga Al-Iman Muslim Disebutkan Tentang Cinta Kepada Kaum Ansar Dalam lafad yang lain Disebutkan Dari hadis Abu Hurra Kata-kata Radiyallahu'an La yubhidul Ansar Rajulun Yu'minu Billahi Walyaumil Akhir Dalam lafad yang lain Al-Iman Muslim Disebutkan Dari hadisnya Abu Hurra Kata-kata Radiyallahu'an Tidaklah Membenci Al-Ansar Laki-laki Ataupun wanita Yang iman Kepada Allah Dan hari akhir Jadi apabila kita iman Kepada Allah Kemudian Iman Dengan hari akhir Janganlah sekali-kali Konsekuensinya adalah Janganlah sekali-kali Membenci Al-Ansar Apabila kita membenci Maka keimanan Yang itu Tidak Tidaklah ada Keimanan Kepada Allah Dan hari akhir Tidaklah 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 Terima kasih.